Intro Halo Sobat Brilly Kita ketemu lagi dalam pembahasan soal matematika Yang akan kita bahas kali ini adalah Limit trigonometri Oke, soalnya adalah sebagai berikut Tentukanlah nilai dari limit X plus 2 mendekati 0 Untuk 2 min 2 cos X plus 2 Per X kuadrat Plus 4 X plus 4 Oke, langkah pertama biasanya kita langsung Mensubstitusikan ya Jadi kalau ini X plus 2 mendekati 0 berarti X nya Sama dengan min 2 Kita akan substitusikan langsung Namun hasil yang kita dapat adalah 0 per 0 Nah, 0 per 0 adalah bentuk tak tentu Untuk itu kita harus Memodifikasi atau menyederhanakan Soal ini Sehingga bisa Ditentukan nilai limitnya Langkah pertama adalah Kita akan menyederhanakan 2 min 2 cos X plus 2 Di sini ada faktor yang sama Jadi kita keluarkan faktornya Yaitu 2 dikali 1 min cos X plus 2 Per X kuadrat Plus 4 X plus 4 Nah, di sini ada 1 min cos X plus 2 Seperti biasa kita akan Mengalikan dengan sekawannya Dengan sekawannya Supaya bisa memunculkan Sin kuadrat Jadi kita kalikan Pembilang dengan penyebut Dengan 1 Plus cos X plus 2 Oke Maka hasilnya adalah Sama dengan limit X plus 2 Mendekati 0 Hasilnya menjadi 2 Dikali 1 min cos X plus 2 Dikali 1 plus cos X plus 2 Ingat A Min B Kali A plus B Jadi A kuadrat Min B kuadrat Oke Jadi cos kuadrat X plus 2 Yang di bawah Belum berubah Hanya dikalikan dengan 1 plus cos X plus 2 Oke Diperhatikan 1 min cos Kuadrat X plus 2 Kita akan Menggunakan Remus identitas Trigonometri Bahwa Sin kuadrat X Sama dengan 1 Min cos Kuadrat X Dengan demikian 1 min cos Kuadrat X plus 2 Ini akan Kita ubah menjadi Sin kuadrat X plus 2 Maka Limitnya menjadi Limit X plus 2 Mendekati 0 Untuk 2 Dikali Sin kuadrat Karena disini X nya adalah X plus 2 Jadi kita pakai X plus 2 Per X kuadrat Plus 4 X plus 4 Kali 1 Plus Cos 1 plus Cos X plus 2 Oke Langkah berikutnya Kita akan Memfaktorkan X kuadrat Plus 4 X plus 4 Ini Maka dia akan Menjadi Limit X plus 2 Mendekati 0 Untuk 2 Sin kuadrat X plus 2 Per Nah Itu difaktorkan Menjadi X plus 2 Kuadrat Kali 1 Plus Cos X Plus 2 Oke Langkah berikutnya Kita akan Melakukan Pemisalan Perhatikan Disini ada X plus 2 Mendekati 0 Dengan demikian Artinya X plus 2 Sama dengan 0 Kita akan Melakukan Pemisalan Bahwa X plus 2 Itu sama dengan Y Dengan demikian Y Sama dengan 0 Nah Kita akan Mengubah Limitnya Itu menjadi Limit Karena tadi Y Sama dengan X plus 2 Dan Y Sama dengan 0 Kita akan Mengubah Limitnya Menjadi Limit Y Mendekati 0 Untuk 2 Sin kuadrat Nah X plus 2 Sama dengan Y Ini kita Ganti dengan Y Sin kuadrat Y Per Y Kuadrat Kali 1 Plus Cos Y Sampai sini Kita akan Menggunakan Sifat Limit Regonometri Yaitu Limit X Mendekati 0 Untuk Sin Y Sin X Per X Nilainya Adalah 1 Nah Kita akan Membentuk Limit tersebut Untuk Memunculkan Sifat ini Sehingga Ini bisa Ditentukan Nilainya Oke Kita kelompokkan Menjadi Limit Y Mendekati 0 Untuk Sin Y Per Y Dikuadratkan Kemudian 2 Jangan lupa Ditulis Kali 2 Per 1 Plus Cos Y Nah Dari sini Kita bisa langsung Menentukan Nilai Limit tersebut Oke Jadi nilainya Adalah Sin Y Per Y Sin X Per X Sama dengan 1 Berarti Sini adalah 1 Kuadrat Dikali 2 Per Sisanya Disubstitusikan Nilainya 1 Plus Cos 0 Maka Hasilnya 2 Per 1 Plus 1 Sama dengan 2 Per 2 Sama dengan 1 Oke Kesimpulannya Jadi Limit X Plus 2 Menuju 0 Untuk 2 Min 2 Cos X Plus 2 Per X Kuadrat Plus 4 X Plus 4 Nilainya Adalah 1 Oke Semoga Pembahasan ini Bermanfaat Untuk Sobat Brandly Tetap Semangat Belajar Don't forget Sharing Is Kering Sampai Jumpa Di Soal Yang Lain Nia